Hai teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan membagi share tips and tricks bagaimana cara mendapatkan nilai 8 untuk IELTS Reading atau bahkan bisa sampai 9 jadi nanti seperti yang lihat di thumbnail saya bahwa saya juga dapat nilai 8 di Reading dan di pre-testing baru-baru ini dengan IDP yang langsung dicek di Cambridge University itu saya mendapatkan nilai 9 so I'm going to share to you very short tips and tricks nanti kalau memang responnya bagus saya akan jelasin lebih detail 5 tips and tricks bagaimana cara mendapatkan nilai IELTS 8 yang Reading terutama ya oke yang pertama kita lihat yang paling atas itu yang pertama kita harus belajar teknik membaca cepat speed reading tekniknya harus belajar jadi walaupun banyak sekali buku-buku ataupun informasi yang menginfokan ke teman-teman yang saya juga cek ya bahwa oh ya baca buku banyak ya memang harus membaca buku banyak mau novel mau apa mau news mau artikel baca tapi kalau bacanya itu nyantai santuy ya itu nggak akan bisa cope with the test gitu karena tes itu kan timed ya itu dikasih waktu jadi nggak bisa yang namanya itu ya nyantai akhirnya jadi kebawa pada saat tes bener-bener kalau bisa latihan readingnya itu sambil di kasih time dikasih timernya gitu saya sih sarankan teman-teman yang langsung aja baca-baca soal-soal reading IELTS nya ya tapi kalau mau nambah vocabulary mau ah saya udah babat semua buku Cambridge preparation IELTS preparation semuanya bareng semua udah dilahap saya mau yang lainnya bisa tapi dikasih waktu ya dikasih waktu dan juga pelajari speed reading teknik kalau teman-teman Google itu ada banyak speed reading teknik saya itu kalau misalnya IELTS itu saya suka banget pakai tiga jari atau dua jari untuk apa ya untuk buat saya jadi lebih cepat bacanya misalnya yang biasa kalau kita nggak pakai apapun bantuan apapun untuk baca itu kita bisa baca satu-satu kata nah itu sangat memperlambat teman-teman untuk membaca saya biasanya langsung dua sampai lima kata itu bantuan dengan dua atau tiga jari untuk murid-murid saya yang pernah saya ajarkan saya pernah mengajarkan speed reading teknik ini itu sangat membantu dan diterapkan ya jangan sampai tidak itu membantu banget speed readingnya ya speed reading teknik itu dengan dua atau tiga jari sehingga teman-teman bisa cepat ini penting banget dan kalau bisa segera dikuasai ya terus kedua teknik skimming sama skimming ini teman-teman pasti ah udah biasa lah ya skimming sama scanningnya tapi skimming sama scanning ini sebetulnya variasinya agak lumayan banyak di IELTS karena di IELTS itu tipe reading itu banyak jenis pertanyaannya itu banyak misalnya kalau yang heading which saya tuh suka agak skip dulu kalau udah ketemu jenis soal yang heading karena heading itu kan harus ada sekitar lima terus kita harus menentukan heading yang cocok yang mana gitu itu ya skimming itu penting skimming yang pertama itu kalau tentang main idea teman-teman baca kalimat awal sama kalimat akhirnya saja gitu itu biar cepat ya itu cara cepat ya skimmingnya awal sama akhirnya saja tapi apakah hanya awal sama akhirnya saja nanti saya akan bahas secara detail di teknik skimming scanningnya tapi ini lebih general dulu kemudian kalau skimming itu teman-teman pasti harus langsung ke pertanyaannya dan pasti bingung apa sih yang harus di underline kalau saya selalu underline itu kadang subjek itu udah clear misalnya kita mengomong ada nama orang di pertanyaan itu ya itu udah jelas pasti harus kita inget gitu sama biasanya kayak ada verb verb yang mencolok jadi verb mencolok tuh biasanya ada dari comparison kah verb yang mencolok lainnya misalnya dia juga kok ini agak beda ya kata kerjanya nah itu tuh biasanya jadi acuan dan juga objeknya itu dan terutama biasanya kalau misalnya typical IELTS yang completion atau matching itu kata terakhir sebelum titik-titik atau kata sebelum atau sudah yang titik-titik itu biasanya kunci-kunci banget karena jawabannya nggak akan jauh-jauh dari situ jawabannya nggak akan jauh-jauh dari situ kemudian itu teknik kedua skimming sama scanning ya teman-teman lalu yang ketiga apa zreng itu teknik paraphrase saya buat video khusus tentang teknik paraphrase ini jadi kalau teman-teman ingin tahu bisa di cek di situ ya saya hanya menyelesaikan tiga dari lima teknik paraphrase dan ini lima saya biasanya khusus untuk teman-teman yang ikut program e-lanterns English language terminal English course yang saya dan teman-teman juga bangun bisa di cek nanti promo-promonya di e-lantern.id dan kami juga akan buat buku e-book yang bisa teman-teman akses di Shopee atau di Tokopedia So check this out ya Teknik paraphrase itu penting banget semua jenis tes bahasa asing sebetulnya sih bahasa Indonesia juga bisa ya itu mereka menggunakan teknik paraphrase teknik paraphrase itu adalah mereka tidak akan menggunakan bahasa yang sama dengan di teks jadi bahasa ini pertanyaan dengan bahasa teks itu biasanya bentuknya beda bentuknya beda itu misalnya bentuknya bentuk sinonimnya kah atau antonimnya kah nah itu detailnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya mohon maaf kalau kualitasnya kurang bagus karena itu masih sangat-sangat uji coba jadi youtuber kemudian sehabis teknik paraphrase yang teman-teman ini penting banget dan ini the key untuk semua jenis skills gak hanya reading listening, speaking, writing semuanya itu menggunakan teknik paraphrase kemudian yang terakhir itu teman-teman yang ini terakhir harus tahu tipe pertanyaan yang memang tipe pertanyaannya memang itu memang yang kalian sukai dan tidak sukai gitu seperti tadi saya jelaskan sebelumnya saya kurang suka sebetulnya heading karena it takes time bener gak ya ini terus dia punya pilihannya itu banyak pilihannya misalnya ada lima paragraf tapi pilihannya ada tujuh seperti itu ya jadi itu gimana caranya makanya saya biasanya skip itu dulu jadi saya skip itu dulu saya lebih suka yang matching atau yang multiple choice tapi multiple choice di alas itu juga hati-hati ya justru multiple choice nya juga banyak paraphrasing nya di option nya jadi kuasai tipenya dulu, kuasai itu produk ketemu dan satu text ada headings terus ada completions atau ada matching saya kalian matching dulu ya itu skip dulu jadi segala bentuk yang menanyakan untuk main idea heading itu saya skip dulu karena it totally takes time dan itu apa ya istilahnya ya distraksinya banyak banget jadi ya you need to manager tapi kalau bagikan itu it's your cup of tea gitu itu memang kesukaan saya saya pengen gampang ngertinya ya silahkan jadi usahakan ketika teman-teman latihan itu bisa mengetahui mana yang disukai mana yang tidak last but not the least know the part of speech part of speech disini part of speech itu penting banget kalau saya rasa sih kurikulum di Indonesia itu kurang meng-highlight pentingnya murid-murid untuk mengetahui part of speech part of speech disini bukan bagian pidato ya part of speech itu semacam verb, adjective, noun itu kita terlalu fokus ke grammar sampai ini kak sebutnya bagian dari ini juga ya grammatical aspect juga gitu tapi sering sering gak gak apa ya sering tidak dijelaskan di kelas gitu jadi bingung yang mana noun yang mana adjective terus kalau misalnya dengan verb itu harus apa yang diikuti setelah verb setelah verb 1 verb 2 ataupun yang sebelumnya sehingga saat mengerjakan IELTS itu penting terutama di completion itu pun teman-teman ada di listening sama reading bayangkan kalau teman-teman gak tahu part of speechnya itu sangat apa ya teman-teman lakin nih ini tulisannya tapi ternyata ini jawabannya misalnya teman-teman untuk yang reading kemungkinan banyaknya pilihan itu karena teman-teman gak tahu part of speech jadi seharusnya setelah verb itu objek itu noun tapi karena teman-teman ah yaudah deket verb ini tuh dia teman-teman ngasih verb lagi padahal seharusnya noun gitu jadi penting banget teman-teman harus ketahui part of speech ini ya nanti mungkin kalau ada waktu teman-teman request saya bisa jelasin part of speech hal-hal khususnya ya terutama yang bisa di aplikasikan oke teman-teman semua itu sedikit info saya cuma berusaha untuk bisa share kalau apapun bisa tinggal comment, like, subscribe, and thank you for watching and see you when I see you everyone thank you thank you bye